Kisah para Rasul, Pasal 11 Petrus kembali ke Yerusalem Para Rasul dan saudara-saudara seiman di Judea telah mendengar bahwa orang yang bukan Yahudi juga sudah menerima firman Allah Jadi, ketika Petrus pergi ke Yerusalem mereka yang berpegang pada sunat berdebat dengan dia Mereka mengatakan Engkau telah pergi ke rumah orang yang tidak bersunat dan engkau makan bersama mereka Petrus mulai menjelaskan yang telah terjadi Katanya, aku berada di kota Yopi dan sedang berdoa Kemudian suatu penglihatan datang kepadaku Aku melihat kain besar turun ke bawah Kain itu tergantung pada keempat sudutnya dan diturunkan dari langit Kain itu turun menuju aku Aku memandangnya baik-baik dan aku melihat binatang darat berkaki empat Binatang liar, binatang melata, dan burung-burung dari langit Kemudian, aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku Berdirilah Petrus Sembelihlah itu dan makan Namun, aku mengatakan Tidak Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis Suara itu berkata lagi dari syurga Allah telah menjadikan itu halam Jangan engkau mengatakannya haram Itu terjadi tiga kali Kemudian semuanya diangkat kembali ke langit Tepat pada saat itu Tiga orang tiba di rumah tempat aku menginap Mereka diutus kepadaku dari kaisaria Roh mengatakan kepadaku untuk tidak ragu-ragu mengikuti mereka Keenam saudara yang ada di sana juga ikut bersamaku Kami masuk ke rumah Cornelius Cornelius menceritakan kepada kami Bagaimana ia telah melihat malaikat berdiri di rumahnya Malaikat itu mengatakan Suruh beberapa orang menjemput Simon Yang juga disebut Petrus Ke Yopi Ia akan menyampaikan berita yang membuat kamu Dan seluruh rumah tanggamu diselamatkan Ketika aku mulai berbicara Roh kudus datang ke atas mereka Sama seperti ke atas kita dahulu Kemudian aku teringat akan yang dikatakan oleh Tuhan Yohanes membaptis dengan air Tetapi kamu akan dibaptis dengan roh kudus Allah telah memberi anugerah kepada mereka Yang sama seperti kepada kita Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi, apakah aku menghentikan pekerjaan Allah? Tidak Ketika mereka mendengar itu Mereka terdiam Mereka memuliakan Allah dan berkata Kalau begitu Allah telah mengizinkan orang yang bukan Yahudi bertobat Dan menerima hidup Sama seperti yang kita terima Kabar baik datang ke Antiochia Orang percaya telah terpencar Karena penganiayaan setelah Stefanus dibunuh Mereka menyingkir jauh sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiochia Di sana mereka menyampaikan firman Allah Tetapi hanya kepada orang Yahudi Beberapa dari mereka berasal dari Siprus dan Kirene Ketika datang ke Antiochia Mereka mulai berbicara kepada orang yang bukan Yahudi Menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Tuhan telah menolong mereka Dan sejumlah besar orang percaya Mulai mengikut Tuhan Jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang yang baru percaya itu Jadi mereka mengirim Bernabas ke Antiochia Ketika ia tiba di sana Dan melihat bagaimana kemurahan Tuhan bekerja Ia sangat gembira Ia menasihati setiap orang untuk tetap setia kepada Tuhan Dengan hati yang tulis ikhlas Ia adalah seorang yang baik Yang penuh dengan roh kudus dan iman Banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan Bernabas berangkat ke Tarsus untuk mencari Saulus Ketika ia menemukan Saulus Bernabas membawanya ke Antiochia Selama satu tahun penuh mereka berkumpul dengan Jemaat Mereka mengajar sejumlah besar orang Di Antiochialah Para pengikut Yesus disebut Kristen Untuk pertama kalinya Pada masa itu Beberapa nabi telah datang dari Yerusalem ke Antiochia Satu dari mereka bernama Agabus Ia berdiri dan dengan kuasa roh kudus Ia mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan besar di seluruh dunia Itu terjadi pada masa pemerintahan Claudius Masing-masing pengikut memutuskan untuk mengirimkan sebanyak-banyaknya Yang dapat diberikannya untuk membantu saudara-saudara seiman di Yudea Mereka mengumpulkan uang dan memberikannya kepada Bernabas dan Saulus Kemudian Bernabas dan Saulus membawanya kepada tua-tua di Yerusalem Terima kasih telah menonton!